Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Farid Hediato dari 10.43 Nah disini kita akan masak sebuah makanan muadiran Namanya apa? Mintai Oke lanjut Nah pertama-tama kita harus perkenalan dulu sama bahan-bahannya Karena kalau kita tidak kenal maka kita tiba saja Bahan-bahannya untuk membuat sebuah mintai adalah Yang pertama ada kreksdi Yang kedua ada daging yang disulir-sulir Ketiga ada nasi Jepang Kalau tidak ada nasi Jepang boleh nasi biasa yang ditambah masaknya itu pakai tan Kempat ada bubuk nori Kelima ada rumput laut yang dipotong-potong Kenam Ketujuh Yaitu ada bubuk paslet sama oregano Dan terakhir tentunya oil Atau bahasa Indonesia nya minyak Mantap Nah setelah itu Kita juga harus perkenalan dengan alat-alatnya Nah apa itu alat-alatnya Yang pertama itu ada wadah Ada sendok pengadu Dan terakhir ada tempat penyediannya Yang kedua Oven untuk memasaknya nanti Menengnya Ketiga Ada talanan sama pisau Keempat ada panci Dan terakhir ada teplon sama sendok Langsung kita masak Sebelum itu kita harus cuci tangan dahulu Untuk agar tangan-tangan kita higienis Manta Nah pertama-tama kita cuci tangan dahulu Oke kita cuci tangan Nah gue kasih triknya ya Gini 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 Selesai Manta Bensi deh Nah tangan pembuatannya gimana Pertama-tama Kita rebus trepsiknya terlebih dahulu Gimana Dembusnya Kita gunakan panci Yang sebenarnya pancinya itu udah disi air ya Pertama-tama kita langsung nyalakan apinya Sekitar segini Kita tunggu dulu sampai matang Setelah itu kita masukkan klasiknya terlebih dahulu Untuk sambil menunggu klasiknya matang untuk direbus Kita buat nasi yang dicampur dengan bubuk nori dan oil Kita masukkan nasi secukupnya Nah Kita ambil bubuk norinya sekitar 1 sendok teh Setelah itu Jangan lupa Oil Minyaknya kita masukkan 1 sendok teh juga Kita aduk Kita aduk Aduh 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 Sampai merata ini Aduh 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 kita masukkan minyak secukupnya ke dalam teplon kita paduk-paduk dulu biar rata kita nyalakan apinya setelah itu kita masukkan dagingnya juga setelah itu kita aduk sampai rata sampai enak banget semuanya oh iya klapstiknya sudah matang kita ambil klapstiknya kita ambil aduk-aduk jangan lama-lama ya ini maka ini dagingnya cepat matang kita taruh kita potong-potong dagingnya gitu kentang stick kentang stick ini bisa kita buka kita potong-potong selamat menikmati kita potong-potongnya sampai kecil-kecil ya setelah itu kita masukkan yang sudah kita potong kita taburkan aja setelah itu mantap kita masukkan juga rumput lautnya kita taburkan juga setelah itu setelah itu kita masukkan daging kalau tempatannya gini rata ya oh iya atasnya itu bisa kita pakekan mayonese kita buka mayonese ya kita ratakan sampai rata atasnya wah wah sudah jadi nih dari atas semua kita buka ovennya kita masukkan kita masukkan tutup ovennya tutup ovennya tutup ovennya selama 5 menit selamat menikmati 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 selamat menikmati